Salah satu perguruan tinggi di Palembang mengaku siap jika aktivitas perkuliahan tatap muka dibuka, kampus akan menyiapkan sejumlah fasilitas protokol kesehatan untuk civitas akademika. Dalam satu ruang perkuliahan akan ditetapkan 50% kapasitas atau 20 mahasiswa dengan aturan jaga jarak, serta setiap mahasiswa diwajibkan memakai masker selama mengikuti perkuliahan. Waktu kuliah juga rencananya akan diatur ulang untuk mencegah kerumunan atau bergilir. Sebelum perkuliahan tatap muka dibuka, kampus akan mensosialisasikan dan melakukan evaluasi aturan protokol kesehatan selama kuliah tatap muka. Intinya kita siap ya, dari Universitas Taman Sisa siap untuk melaksanakan tatap muka itu, tapi dengan protokol kesehatan ya. Kita lihat dari jumlah mahasiswa biasanya itu kan, misalnya untuk mata kuliah A misalnya kan itu 40 orang misalnya kan, kalau 40 orang berarti kita bagi dua kelas. Nah seperti itu, karena kalau di ini kan jadi rapat ya kan, jadi tidak physical distancing lah. Perguruan tinggi mengakui, selama menggelar perkuliahan daring, terkendala penyerapan materi untuk mahasiswa yang tidak efektif. Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.